Halo Halo para kecemania dan pelajumannya ketemu lagi di channel saya ini untuk di video kali ini akan saya ulas sedikit dari sangkar pleci model kosan bermerek Ebo Jaya ya untuk dari gantungannya ini masih biasa ya ini dari lengkokannya sangat minimalis kalau untuk pengacetannya ini sangat halus dan bagus saya akuin karena dia pengacetannya itu berulang-ulang jadi hasilnya berpermaximal untuk jari-jari nya ini juga tetap halus bagus cuman terlalu lempek ya ini kalau anda beli sangkar pleci yang seperti ini harus dilem ulang ya biar burung pleci anda tidak kabur dari sangkarnya mungkin dari segininya aja kali ya kurang halus mungkin karena udah lama atau gimana nih kurang halusnya kurang rata tapi oke lah bisa diakalin dengan dilem-lem untuk pintunya ini sangat oke baik sekali ya ya turun sendiri jadi enggak takut burung itu kabur ini udah pakai besi ya jadi membuat gitu itu turun sendiri dan akan membuat sangkali lebih awet untuk tarikannya eh untuk buat kotorannya ini enak banget ditarik sesuai lah dengan harganya ini juga sangat enak dari si kualitas sangkar ini dari jari-jari oke cuma rendah gendor tinggal diakalin doang pakai lem ya kalau untuk pengecatannya ini benar-benar halus kualitasnya oke banget mulus pokoknya karena cara pengecatannya berulang-ulang sangkar ini bisa buat lomba dan harian di anda kalau mau beli sangkar ini bisa buat harian dan lomba ini model kosan ya hanya modelnya aja yang kosan tapi bukan yang bikin sangkar kosan yang asli dari jawa timur surabaya oke cukup sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih jangan lupa subscribe like share and comment terima kasih bye 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 Terima kasih.